coba lagi dengan saya Vibra Agung Faris dan saya berada di SKA dengan mengenai seluruh dunia kononan bisnis kali ini kita akan mengadakan sebuah top show dimana saya akan datang bentang tanggung seorang mahasiswa dengan komunitas berdokteran yang berapa siapa? aktifkan setelah intro dan sampe ini intro mahirnya intro 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 baiklah selamat sudah kita panggil bintang tamu kita Aula Nirman ya silahkan bintang tamu bintang tamu mahasiswa oke ini saya harus berbincang-bincang dalam acara mahirnya 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 bintang tamu untuk diri anda bintang tamu dengan akun Instagram, terus salam ini. Aduh, oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan. Nama saya Aurang Nirwana. Saya di Fakultas Kebukiran Universitas Pemodian Purwokerto. Sekarang sedang menjalani semester 6. Terus, alamat asli saya di Pembawasan Jawa Tengah. Terus, akun Instagram saya, atauranduskornirwana, atau sekken akun saya tentang anatomi, terus, apa lagi ya? Ya mungkin di Youtube ya. Oh iya, di Youtube, oke. Apuran yang mana, bisa teman-teman mencari sendiri. Oke ya, nanti Instagram saya lampingkan di bawah ini ya. Bisa ada ad dan follow ya. Langsung Youtube-nya juga ya, jadi kalian subscribe ya. Oke. Kemudian nih, kita mengikuti tentang kelas kebukiran, atau kebukiran ya. Nah, tadi ada saya yang pertama ya. Bagaimana sih perjuangan pas Aurang sendiri, masuk dalam kota sekedokteran? Mau yang perjuangan ya, kalau dulu sih pas waktu SMA, sebenernya udah ada milah di dokteran. Cuma, emang, gimana ya, waktu itu, waktu kelas 2 SMA atau kelas 12 itu masih, ya masih belum terlalu e-port, belum terlalu berisaha. ya, karena masih jaman-jaman SMK ya, masih cukup. Enak lain ya. Ya, ya. Pas mulai cross-up, kelas 12, atau kelas 3 SMA. Udah penting, teman-teman. Wah, anju banget ya, tapi udah. Kalau udah mulai pada Audi, juga ada yang primal sama sini. Nah, disitu mulai ada faktual buat belajar lebih, di awal lagi. Ambil, ya, terserah saham, ambil pleasure, bareng emang-emang, desitu ya. Dulu juga, semua, nyobain ke kawan-kawan lah, yang kita bisa, jatuhkan, yang bisa terkelar. Tapi nggak cuma satu, kondusif pas, banyak ya, lebih lewat ya. Oh, iya. Sampai, Solo, sampai ke, Jogja, dan teman lain. Oh iya. Banyak, udah dicoba ya, luar biasa. Banyak unik, banyak prodi, banyak, banyak, ya, banyak tempat lah, kita coba semua. Ya, mau juara, ada di coba semua. Akhirnya, di masalah, di mana? Di beberapa, kalau dia pro. Tapi selain, daftar-daftar gitu, selain, nambah tempat, juga nambah ilmu juga, abisnya. Iya, soalnya, soalnya, soalnya kayak gini nih, nah, kita pelajari, kita evaluasi kurangnya apa sih, nah, nah, masuk ke pertanyaan dirinya ya, Pak. Nah, itu menjadi fakultas, itu dokter sendiri itu, cita-cita, apa-apa, apa-apa. Oke. Kalau saya sendiri sih, menjadi, saya sendiri, memang ingin masuk, ke dokteran, kenapa-kenapa. Ya, kasi-kasi gitu. Dulu, pas pertama, ah, gak lagi press, oh, kayaknya dokteran gue enak nih. Jadi, salah seorang, biologi, yang, apa ya, pikirannya pakai masing-masing, biasanya, dia kalau jelasin tuh, enak gitu. ternyata, ilmu alam, ilmu semacam, biologi itu gak, semonoton itu, dan sementara gitu. Terus, juga dari, dukungan orang tua, dukungan dari keluarga, tentunya, itu sangat, memotivasi saya, buat, lanjut ke, fakultas strukturan. Wah, biasa, selamat. Oke, masukkan kerenan lanjutnya ya, Mas Yalean. Apa saja sih, yang dibelajari di fakultas strukturan? Nah, share di tempat aja, di semua orang pelajar ini. Jadi, ee, banyak banget yang dibelajari di fakultas strukturan, ya, karena, kebanyakan fakultas strukturan itu, ada, dua sistem, ada sistem blog, sama sistem, ok, SKS mungkin ya. SKS ya, kalau di fakultas lain, mas, terus saya pun, kalau langsung, juga. Nah, bedanya, bedain fakultas strukturan, sama fakultas lain. Nah, di sistem blog ini, kita belajar, jalani satu, sistem, manusia, jadi, kalau di program, sistem organ manusia, itu kan dibikin diri, karena mungkin 12, karena ada, mungkin, ya, saya pernah udah belajar juga, sistem rekspirasi, atau sistem tahan paksa, terus, sistem pencetakan, sistem saraf, sistem indre, dan lain-lain, yang lain itu, dibelajari satu-satu, gitu. Atau mungkin, namanya, kalau temen-temen rumah sakit, kan, ada, dokter spesialis opkin, dokter spesialis masyarakat, terus spesialis penyakit dalam, dan lain-lain, nah, itu per blognya, misal sekarang, aku lagi blog, obstetric dan ginecologi, jadi, mungkin temen-temen yang hamil, kan, jangan terimu yang hamil, oh iya, jangan terimu yang hamil, nah, itu kan, biasanya, dokter spog, sekarang, itu lagi, blognya aku, obstetric dan ginecologi, tentang, melahirkan, melahirkan, dan lain-lain, ya, itulah yang ada, eh, masalah yang ada, ya, ya, mungkin, ini, 2 bulan, berbeda sama sekarang, jadi, oh iya, coba, jadi, misal, satu semester, bisa, macem-macem ya materinya, kalau di, sistem belum, kalau di Agus, satu semester itu, ada 3 blog, kalau, blog kemarin, itu ada, blog, blog, blog neurologi, terus blog, psikiatri, sama blog, intergumen, atau kulit, jadi, selama satu blog psikiatri, ya, kita cuma belajar tentang, gengwa jiwa itu, tentang, penyakitnya, gengwa jiwa itu, apa aja, terus, fisiologinya, gimana, terus, anatominya, juga ada, jadi, ada, sebenarnya materi di hidupnya, itu, ada materi, keguguran dasarnya, atau, biomedis, sama, yang klinisnya, biomedisnya, yang mungkin, awal, kalau blog, karena, kalau, fisiologi, psikologi, biomedisnya, penyakitnya, penyakitnya, oke, selesai ya, kalau ada, jadi, dalam program itu, ada, saya, 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 oke, maksudnya, saya, apa, kalau, tantangan, mahasiswa, kalau, kedokteran, tantangannya, apa sih, terus, taruh, makasinya, bagi mahasiswa, ke dokteran, pasti, waktu, manajemen waktu, penting lagi, kedokteran, karena, nggak bisa dikumpulkan, ketika, memang, siput sih, tentunya, beda sama, apa, kelas, lainnya ya, iya, kalau, di aku sendiri, itu, UNP, kalau, selama, Sabtu kemarin itu, masih, 6 hari kerja, tapi, kalau, 6 hari kerja, itu, dari pagi, sampai, biasanya, jam 2, kalau, kalau, wajar, kalau, biasanya, sampai sore, atau, misalnya, tapi, jangan, kadang-kadang, ada yang, kadang-kadang, kadang-kadang, biasa, kurang, apalagi, ujian, ujian, 2 minggu, sekali, pasti, ujian, ujian, semester, Maxteran juga ujiannya? Gak ada, jadi ujian, habis ujian lagi Dan di bawah ujian itu, sebenarnya dalam satu blok nih Misal satu blok di kestik atau di sistem pencetakal itu Yang pertama, ada banyak ujian sih Pertama yang biasa, dua gak terlalu, gak tau nantang Itu ujian skill lab Jadi skill lab itu tiap minggu itu ada sekali Begitu ada satu kali, ujian skill lab itu Kita belajar gimana, ternyata laksana gimana, tinggalkan ke pasien gitu Itu pemain kamar, terus ada ujian praktikum Ujian praktikum itu Ujian praktikum itu cuma satu kali dalam satu blok Atau blok itu semester ya? Tapi ujian praktikum itu terlalu lab, misal lab anatomi ya Ujian praktikum itu sendiri, ada lab Histologi itu ada ujian praktikumnya sendiri Jadi tergantung beberapa lab yang ada di blok Bukur, 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 A Terus ujian MCT atau CQT atau apa yang lain MCT ya MCT itu Multiple Version Soal design Soal design Soalnya itu 100 guji Terus Yaitu tentang materi dalam satu blok Ujian kan ya MCT ini sebenernya ada dua MCT satu sama MCT dua MCT satu itu di tengah-tengah blok MCT dua itu di perakit blok MCT ini juga sangat tentu-tentu Jadi kalau misalnya nggak lulus ya Udah gitu Bisa mulai blok, bisa mini-blok Bisa nggak lulus blok Kalau nggak lulus gimana ya? Kalau nggak lulus, sebenernya itu kebijakan masing-masing RK ya Ada yang Ada yang menghadapkan mini-blok Ada yang mungkin Mungkin udah bisa lanjut blok Mungkin ya Terus kalau udah pulang Atau nilainya langsung Nilainya saatnya Nilainya saatnya Nilainya saatnya Nilainya saatnya Nilainya saatnya Tapi biasanya Kasih ya ya Biasanya juga Tapi biasanya juga Kalau sebelum itu ada semester kayak Semacam di Gaya Raya Maka sebut itu kan Kalau kebanyakan itu ada Apa namanya itu semester main bank ya Itu ada ya Ya itu Jadi semester main bank Tapi mini-blok Oh mini-blok itu ya Mulanya Blok berapa Nah Banyak itu Berbaya gini Tapi ya Baya lagi gitu Sayang Sayang Makanya belajar Sumpah-sumpah itu Berbaya Dari baya-baya Belagi Rukit duit Rukit duit Rukit duit Rukit duit Nih Langsung keraikan Terutut ada Satu lagi Satu lagi Satu lagi Sokak Sokak itu ujian lisan Jadi Oke Wah Misalnya Misalnya Dari satu ruangan Misalnya ada dua dokter Dua dokter Terus Kita tunggu urutan Pas urutan Pas urutan kita Urutan Masuk ke ruangan Kita maju Kita pas di dalam ruangan Beritahu Soalnya apa Scenario yang dimana Terus disuruh langsung Coba Gini aja oleh dua dokter Setelah Setelah Kaya Pujian skripsi Ya kan Setelah itu Pujian skripsi Dulu 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 Uji Dulu 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 Bersin Halo Dulu Dulu Ini Sampai Dulu Hanya Dulu 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 Adana Dulu 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 Yang penting gua komentar ya Pak Oke oke siap Masuk ke kanan selanjutnya Mas Awe Nah nih Kalau masalah mas dan apa sih Jiwi dokter lah ya kan? Kan udah sekitar akhir nih Bisa gak ceritakan alunya jiwi dokter itu gimana sih Dari mahasiswa Ada apa itu poas ya kan? Terus apa intensif Terus apa maka apa itu Kalau coba jelasan alunya gimana Sebenernya kalau masus waktu Pasti jadi dokter itu juga gak pasti gitu Terus gimana? Kalau gak jadi dokter terus jadi apa? Jadi yang lain Emang ya mesti alunya banyak jadi dokter Iya Tapi mungkin alunya gitu ya Alunya kan pertama ya daftar S1 Iya Itu umum lah Itu yang temen SMA Ya SMA itu SMA Terus abis S1 Terus ini sudah Bukan inskripsi KPN dan lain-lainnya Terus kan abis sudah Berarti S1 sudah terjelar S-Cert Banyak yang langsung S-Cert ya Saat anak dokteran Tapi saat jalan berupa ini Itu belum sendiri dokter masuk ke panggilan Oh jauh Lalu masih OPPO Lalu masih S-Cert itu ya Belum-belum kepakai lagi Belum gramatnya Oh Nah buat jadi musik juga ya Habis S-Cert itu temen-temen harus Masuk ke Klinik Ke apa sih istilahnya Lupa lupa Ke pokas gitu ya Oh Nah pokas ini Kita Becer tadi dimasak langsung Dibimbing oleh Dokter yang Hands on langsung Jadi kita bisa Ikut praktek Ikut Hands on langsung Ikut Paksian juga Tapi Dokter yang Terus Itu juga Kita putur-putur Sistem nih Perlu stase Tadi ada stase paru Stase jantung Stase Nemutro Dan lain-lainnya gitu Nah Setelah itu Tadis Udah Berapa stase Aku juga kurang tahu Berapa stase Sekitar 2 tahun Pokoknya Habis itu Ada ujian Namanya ujian UKMPPD Uji Kompetensi Apa ya Uji Kompetensi Mahasiswa Oke Nanti kita lihat di bawah ini ya Oke Oke Ujiannya Kok masalah Nah UKMPPD ini Yang menemukan Bahwa Teman-teman itu berhak Atau layak jadi Dokter Atau enggak gitu Ini yang Dan mati gitu Karena Emang Ya Kalau teman becer Ya mesti bisa ya Cuman Emang ada Beberapa teman-teman kita Yang beruntung Yang bahkan Yang lolos Tapi Dia tetap sudah dapat Perangin ya Tapi Kokasnya Dia sudah kokas 2 tahun Terus masuk UKM MBKU Jalan kokas itu Dia enggak terus bisa Bisa UKMPPD ini Pernah tukar Biar dapat Gerai dokter Oh Uji yang akhir Itu Ya Itu Ya Harus di jalani Karena Bahkan ada cerita Ada yang Yang Kokas itu Sampai 20 kali 20 kali Itu Sampai Aduh Jelas Ya Untungnya UKMPP ini Sekitar 2 bulan sekali Jadi Jadi Kalau dia Misalkan Ini Habis kuas Terus Ujian Ujian lagi Tapi kan tetap ya Rugi Jadi Sumpah Ternyata 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 Orang asing Malu Malu Pasti Petal Penjara Ternyata 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 Ujianya Engga Sehingga Masional Jadi Soalnya Sama Semua Nah Itu kan Standard Nasional Satunya Satunya Satu Ternyata Ternyata Satu Ternyata Ya Ternyata 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 Alangnya Habis Terilih mahasiswa Kan dapet S-Cert Dari S-Cert Dia langsung F-A-S Berarti Ujian Kalau Ujian Dia Udah Dapus Dokter Udah 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 Intensif Udah Intensif Udah Udah Satu Tapi Udah 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 S2 Baik Ternyata Udah Sebelum Satu Dapet Lu urnya Sa Dr. Oh A Kalimantin Nam Bagus 73 Dimana ...gugang praktik mandiri dan menjadi dokter umum. Sudah menjadi tekan, tidak akan tahu. Berarti, paling tidak, bulunya 4 tahun. Terus, OAS 2 tahun. Inggris 1 tahun. Berarti sekitar 7 tahun. Dan itu belum termasuk tunggunya. Karena biasanya ada fase menunggu. Misalnya, tunggu. Jadi, selesai OPAS. Jika ujian OPMPP itu tidak langsung. Oh, tidak langsung. Sudah, sudah berjalan tersemas. Kalau itu, pas dari SKL masuk ke OPAS, itu juga kerjaan. Jadi, kalau tidak, Bikin, apa-apa, 6 tahun lah ya? Sekitar begitu, ya? 7 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Iya, kan? Jadi, usia ini. Tata-lata, usia asesua, masa 2 tahun, Kalau itu, kan? Kalau itu, 18 tahun. Kalau itu, 18 tahun. Kalau itu, 18 tahun. Kalau itu, 18 tahun. Kalau itu, 25 tahun. Ya, dia baru menjadi dokter. Ya, tanya. Sama juga ya. Saya, 17 tahun. Di polisi. 17 tahun. Di polisi. 17 tahun. Saya, terus. Ya. Ya, juga. Masih-masih. Tapi dokternya, luar biasa. Suangannya, belajannya. Kawanya nyala. Salon. Jagan-masih. Kalau itu, Serang lebih seperti itu. Sehingga, untuk promosional ya? Ya, masalah. Lansal-lansal. Pertanyaan, tenter-tenernya, pilih. Lansal-lansal. Setelah itu, ya? Pernama, misalnya, ada yang terlansal atau orang-lansal itu paling bisa lebih, ya? Ya. Kalau itu, ahli, ada yang menjadi bisnis di dokter, benar-benar, tidak kuning disabled. Ya. Belajar. Demar cepat. Lansal sehingga dari dokter, Masih doktor umum ya biasanya kurang sih, biasanya mesti pengen nih temen-temen doktor umum, mesti pengen sekolah laki-laki jadi spesialis atau mawala Masih doktor umum, dia masih kurang lah, kurangnya, masalah lu takut, lu ada pilihan, lu pandangan raya Kalau aku tebak ya, kamu misalnya ada doktor umum, terus ditawarin sekolah spesialis lagi gratis, pasti mau Pasti mau, lu berapa kalah di sekolah spesialis Spesialis, sebenernya tergantung spesialisasinya yang diambil ya kan Kalau yang ditahukan, aku kan SPJP apa ya SPJP apa ini? Jantung pembuluh Apalagi 4 sampai 5 tahun Terus sekolah lagi, 5 tahun laki-usia, karena masalahnya Sekolah 5 tahun, 30 tahun sekolah laki-usia Tapi ya, entah lah bisa langsung rekat lah Karirnya lah ya Tapi doktor, itu spesialis gitu Tapi habis spesialis juga pasti bisa sekolah laki Apa laki? Gitu Konsulnya apa ya? Konsulnya di atasnya spesialis Jadi kan biasanya, misal spesialis apa ya Ya spesialis paru, misalkan Kalau spesialis paru kan dengarnya SPP Gitu ya? Kalau konsulnya itu SPP, di dalam kurungka Konsulnya, itu di atasnya Kayak kasnya lagi ya? But harus ya cari yang tinggalnya Ya Oh some Oh, simущah Supaya itu Per kalau spesialis nia, saya lihat spesifikasinya Misal serán spesialis paru kan, gitu Terus selain visualis, kita juga bisa mengambil S2 Nah, S2 ini biasanya lebih ke arah pendidikan Jadi itu namanya mau jadi S2 Biasanya itu mengambilnya S2 Biasanya nanti kita akan benar Master of Science MSG Nah, itu bisa join di Kafka Untuk pertanyaan sebentar apa bisa hubungi Mas Awur aja kan? Higienya ya Tanya-tanya-tanya sebiasa berpuas Oke, teman-tanya saja ya Nah, ini Untuk Mas Awur aja sendiri ya Menurut Mas Awur aja, bagaimana sih tanggalapan Mas Awur aja Tentang orang-orang yang punya statement Itu kuliah CSK itu harus kuat mental Terus kuat biaya itu harus berfungsi banyak Apakah kita harus banyak Kemudian harus meminta waktu Lalu harus berjaya ujian juga banyak seperti Mas Awur aja-Masur Apa masalah gimana itu? Oke, kalau orang-orang yang pertama kuat mental ya Emang benar ya harus kuat mental Tapi gini, padahal kita tuh di awal terlalu bersusun sama diri kita Bahwa kita tuh gak mampu gitu Ternyata dulu Aku pernah susah banget tapi aku pernah melalui ini Aku bisa lancar melalui ini semua Nah, itu padahal pikiran takut-takut seperti itu ya Takut-takut ya Takut-takut ya Mental-mental nggak kuat Nah, padahal ya Biasa aja gitu Mas Sebenarnya, semuanya berselehan Semuanya berselehan Semuanya berselehan Semuanya berselehan Yang penting mau belajar perusahaan Ada yang untang dan juga Enggak males gitu Mas Ya males, sebenarnya amal sedikit Jangan kebanyakan malesnya ya Males sedikit awal Iya Lu sana-sari dulu Tapi aku pakai Karena males juga Iya Itu kan semua untuk bubian Ya lebih rilai sih Enggak tekan Stres Kan Tapi Iya Jalanin aja Apa yang ada Kalo Ada buka sih Ya kerjeng aja Ada bukanya Beaca sama temen-temennya Kalo Di F aku tuh bakal sering kerjeng sama temen-temen karena itu sangat lebih efektif sama ya kalau belajar sendiri kan terlebih dahulu bagian kalau belajar kan bisa saling sharing ilmu karena ilmu diketukkan banyak banget dan bukunya juga masing-masing banget jadi kalau kita belajar kan bisa saling sharing kamu jauh diri mana diri mana kan ada haram-haram gitu karena sama puas gitu terus masalah masalah mental ya oke lah ya harus yang penting berani aja lah enggak enggak ambil resiko lah kan enggak ya tadi resikonya salatnya wakilnya lah ya itu masih jelas makasih dikatakan ini ya kan tahu resikonya besar-besar saya bisa memilih itu terus juga waktu mainnya otomatis tetap angin tapi mainnya justru malah bakal sama temen-temen kan diri soalnya ilmu nya banyak lah ya ya soalnya saya hitung nya beding soalnya ya gimana kuliah minum sendiri lah ya banyak karena itu sebuahnya sama iya sama-sama sebuahnya sama satu dimensi lah ya ya kalau kawan lain kadang kurang menyesuaikan kita punya sibuk kalau temen-temen kan kita sibuk ya dia juga sibuk kita seluruh ya dia juga seluruh jadi mainnya berharap ya terus itu makanan terbun terus makannya mahal bukan terbun tergantung itu kalau kalau agri itu ada beasiswanya ya jadi seluruh beasiswanya itu ya itu ya ada ada beasiswanya nah itu ya kalau lu 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 yang lu 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 u lu 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 Masih sampai Rp. 2.000 Apalagi kalau... Ya itu kalau negeri lumayan apa ya? Kalau soal-soal sebenarnya gak punya soal Ada juga, tapi benar-benar kalau yang negeri Itu meskipun ada yang murah tapi juga ada yang matah Karena di negeri itu kan bisa ada tingkat 1, 2, 3, 4 gitu ya Oh iya Jadi tiap aset 1 bayarnya gak sama Gak sama Gak sama, tapi ada yang terlukaannya Gak sama ada yang terlukaannya Gak, tapi negeri pun ya hampir sama-sama swasta Sebenarnya biayanya, dari segi biayanya kadang ada yang sama dengan swasta Soalnya uang gedung kayak UKT gitu Itu juga negeri kebayaatan pada yang menuju juga Meskipun ya adil kapris Dan itu ya hampir sama itu uang gedung Sebenarnya gak juga beda antara negeri sama swasta Terus faktor kerenannya Ya faktor gengsinya Kalau udah jadi mahasiswa dokteran BWS apa aja nih sebenarnya udah gak ada bedanya sama sekali antara negeri sama swasta Metaling lingkungannya Jadi berbeda Makanya gengsinya kan Iya Akhirnya pun cian ini juga amakan Soalnya ujikan nya sama Menangannya sama atau Ya standar namanya dokter itu standar sowasta dan negeri Bahkan kalau penulis itu periksaan dokter emang Tahu betulnya tulisan lembaga Tidak tahu, karena itu Jadi jangan persimu selalu swastu Negeri itu sama Suasa sama negeri hanya Karya sendiri tiba-tiba di masing-masing itu Karena kan buat puji Masuknya sendiri kan mereka ada Puan-puan, harus di uji semuanya Kedua matematika, fisika, Bumi-nya Tapi matematiknya apa? Teknik bagiannya beda Bumi-nya beda Bumi-nya beda Bumi-nya beda Bumi-nya beda Bumi-nya beda Bumi-nya beda Selanjutnya Karena waktu Kita lanjutkan skrip dulu Saksikan nanti selanjutnya Tidak Jangan lupa Pak Cuma Meraksi Kedua Bumi-nya Jangan lupa Selamat Jangan lupa Ketua Kita Ngeri Jangan lupa Semoga komik pokokas ke dokteran ya, ini istilah maksudnya orang mau menjelaskan pekerjaan level yang saya sendiri pribadi atau temen-temen lain yang tanya dokter itu sebenernya PNS itu bukan sih setelah dia ke lokasi itu lain-lain itu sih masuk PNS, kalau saya kan 17 tahun lulus polusi masuk PNS, kalau dokter gimana? kalau temen-temen mau jadi PNS langsung, ya di polisi saja ya, oh gitu, kalau misalnya mau langsung berapa bulan? 7 bulan? 7 bulan jadi PNS, tapi kalau mau jadi dokter ya tadi, maksudnya mau sabar, waktunya panjang, terus jangan hidup, jangan lupa terus habis jadi lulus, sebenernya ada 2 pininya sih, kalau temen-temen mau jadi PNS ya silahkan jalanin PNS ada, tapi ada yang tidak PNS juga banyak, oh banyak iya, jadi ya tergantung nyamanya temen-temen lah, kalau temen-temen lebih enak buat misal jadi dosen atau mau praktek mandiri aja yang lebih fleksibel gitu waktunya tapi kalau PNS bisa juga buka praktek mandiri di rumah, tapi bisa juga, ya biasanya PNS kerja di anilasi ya, ya akan anilasi di puskesmas atau di rumah sakit gitu gitu, tapi kalau yang nggak PNS itu lebih fleksibel gitu, tapi ya sama sih bisa kerja di rumah pakit puskesmas gitu gitu cara dapetnya juga sama di rumah pakit puskesmas dan lain-lainnya, tapi PNS ya lebih diatur dan ya di gaji negara gitu ya maksudnya lebih jelas lah ya, kalau berapa memang kalau mandiri, ya itu juga tergantung importnya temen-temen, bisa kalau masalahin nggak gitu kan, karena tetap lebih populer, lebih populer, lebih populer itu dia makin kaya, lebih populer nggak? jadi kalau misal mandiri ya bisa ngelakuin yang PNS, tapi bisa juga di bawah MN nah kalau yang PNS itu sudah buka mandiri itu gimana? dari dinas ada, terus dari mandiri juga ada tapi kan kalau mandiri doang, misal kliknya wakubang, dia buka terus, bisa juga kan? apalagi kalau misal sambil jadi manager rumah sakit atau mungkin apa ya, jadi dosen gitu, itu juga ya lumayan meskipun kamu juga belum tahu ya berapa profitnya mereka tapi ya bisa pilihan dari masing-masing nah kalau nih, kembali lagi di mas awal ini, mas awal sendiri kalau jadi dokter nanti setelah insensif itu, ingin PNS apa? itu, itu masih inun sih kalau PNS ya, ingin PNS sih, kalau misal PNS ya yaudahlah PNS, terus praktik mandiri kan, kalau praktik mandiri kan lebih fleksibel iya kan, waktunya juga udah serah kita abut, kayak aku nggak, nggak, nggak gitu terus, kalau PNS kan ya bisa lebih mengabdikan diri iya, waktu klinik, di pertiwi kan, reksurasi perempuan tangan terus, mungkin, sebenarnya ya, kalau jadi dokter tuh, kadang ya tahu stigma di masyarakat itu lalu yang bikin sedih itu, kadang tahu ya, masyarakat itu ada yang nanggap bahwa praktik kedokteran itu sebuah bisnis gitu iya, apagal dokter itu ya Mungkin karena sekolahnya susah bekerja, apresiasinya telah betul gitu lah ya. Ya, makanya pengen juga aku membangun bisnis, biantai itu bisnis apa, supaya aku bisa mengaktifkan fokus, mengaktifkan diri di bidang kesehatan, masalahnya saya mahasiswa juga buat akun Youtube, sampai sukses, sampai 12.000 subscriber itu bener gak? Saya juga sempetnya akun Youtube-nya Mas Alba, karena sampai 12.000 subscriber itu berpendapat dalam monetisasi. Oke, dapat jelasannya itu yang menang. Jadi, kita menanggung dari pendapatan ya, sebenarnya itu awalnya bukan bermaksud buat pendapatan ya, karena awalnya itu begini, yang latar belakang ini sebenarnya sejak dari kuliah, mulai dari kuliah, semester 1, semester 1, itu aku senangnya gitu, mulai sesuatu bereksplorasi tentang hal-hal baru, entah itu, hal-hal baru itu ya banyak ya, itu ketemu orang-orang baru, ke tempat baru, jalan-jalan ke tempat baru, sama orang-orang baru, terus baca-baca buku baru, ilmu baru, pokoknya skill-skill baru gitu. Ya, selalu ingin tahu. Jadi, semuanya aku eksplorasi loh, gak cuma di bidang kedokteran juga. Nah, salah satu bentuk eksplorasiku ya, itu dengan membuat channel YouTube itu. Selain itu ya, banyak mau join organisasi juga, banyak banget, hampir semua organisasi yang ada di HMP itu aku join, baik di tingkat fakultas, maupun wilayah-wilayah yang pernah jadi PHU yang satu kali. Waktunya udah suka banget belajar, suka organisasi, nge-youtube juga buat konten. Tapi kalau di jalan itu ya gak menyenangkan. Enggak, enak, enak, enak. Berat ya, apalagi semester awal. Beratnya itu di semester awal. Oh, itu lah, karena udah mendekat AI itu malah lebih. Akhirnya, akhrak reseptal sama... Proses transisi lah ya. Itu beda, waktunya. Iya, ini proses transisi, jadi penggunaan, jadi berhubung-hubung. Dari mulai bahasanya, kita dikutukan bukan bahasa om, maksudnya istilah-istilahnya, itu bener-bener beda sama istilah saya. Misalnya, lahiran, parbas, terus. Ternyata, maksudnya bahasa-bahasa jadi tak om saya ya. Dan bahasa itu sebetul itu, dikutukan, ya udah jadi kayak bahasa seri-seri gitu. Kalau antara kebetulan, ngomong utama dokter, ya udah biasa. Biasa dengan orang lain, ya. Tapi kalau antara sama bukan mahasiswa FK, ngomong utama yang bukan FK itu beda banget. Soalnya termiordion ada dibuang istilah-istilah dulu yang bakal menutup lagi. Apalagi, anak homi itu beda semua bahasanya. Anak homi, hidup ini kan memang ada ribuan struktur organ, ya. Ya, semuanya ada. Eh, tadi kenapa bisa di situ ya? Katanya lagi dibahasin ya. Bahasa tentang-tentang, tentang Youtube itu loh. Masih saya penasaran, masih bisa tuh. Maksudnya punya belajar, sebenarnya subscribe. Masih saya penasaran. Terus Youtube sampai yang subscribe itu kan dimonet. Oh iya, saya penasaran di situ. Ya kan aku cerita pelajaran FK, apalagi bahasa semester itu susah ya. Nah, dulu tuh aku sering belajar bareng sama temen-temen. Kadang aku yang ngajarin gitu ya, aku ngajarin ke temen-temen. Karena belajar yang paling efektif itu ya dengan mengajarin gitu. Nah, dari situ aku inisiatif nih. Kebetulan aku ada tag dengan tablet yang bisa ngulis gitu lah ya. Nah, di sini aku kebikiran. Gimana kalau misal aku tuh nerangin, tapi secara online dengan fasilitas tablet tersebut. Itu bisa aku lantar-lantin sebagai sumber aku sharing ilmu gitu. Jadi, gak perlu kebikiran lagi. Jadi, sekalian belajar sendiri, sekalian bisa ilmu di belakangnya. Ya, kalau misalnya kamu bisa lantar-lantin sebagai sumber. Ya, kita kan harus memanfaatkan apa yang ada ya. Kalau dulu kan kamu mau belajar banyak, harus ke temen-temen dulu. Iya. Ya, janji atau pelagian. Kalau janji nggak ada? Haruslah. Orang suka. Ini lah ini. Iya. Yang mau belajar banget kan. Gitu lah. Gitu lah. Iya. Itu di awalnya. Apalagi terinfrasi dari platform-platform pendidikan yang sekarang banyak penjangul lah kan. Iya. Ada ya sedius, wang guru, terus wiper dan lain-lain. Itu kan juga metodenya hampir sama-sama. Oh, lama. Seperti yang paling nanti upload itu ya. Nah, iya. Kontennya itu tentang pelajaran semua berarti itu. Pelajaran semua. Pelajaran semua. Pelajaran semua. Pelajaran semua. Anda juga bisa ilmu. Nah, gitu lah. Ya. Liatan di belajar paling efektif versiku ya belajar dengan mengajar. Dan kami kira itu ya bakal jeneral ke semua orang. Gitu kalau ngajar. Terus sampai 12.000 subscriber itu nyangka gak sebenarnya? Ya sebenarnya gak nyangka juga sih. Iya. Video pertama yang aku upload itu. Itu paling susah sih. Kan masih belum tengah lama ya. Masih coba-coba gitu. Jadi pertama, ya udah apa yang aku pelajari. Ya udah lah coba aja. Aku terangisi sendiri. Karena teknik belajar ya. Apa yang namanya. Kalau temen-temen tahu payment teknik. Nah, itu coba searching sendiri. Itu teknik belajar. Nah, ini step terakhirnya. Itu mengajarkan ke orang lain. Seperti mengajarkan ke anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak sampe paham. Jadi kita gak paham bener. Meskipun realitanya kayak gitu ya. Anak-anak gitu. Ya udah, ya udah, ya udah. Ada yang kamu belakang enggak kan. Ya enggak. Jadi itu aku bikin sendiri. Itu tanpa cut, tanpa edit. Jadi cuma record screen. Langsung. Sekali screen, sekali shoot. Langsung jadi video. Ya, itu berarti nya sekitar 23 menit. Itu untuk satu sub materi. Nah, itu. Ya, ya udah lah. Isang upload aja. Terus kebetulan udah naikkan kerjaan. Kan ya udah upload share ke grup kelas gitu ya. Nah, ya seneng gitu. Temen-temen berhukum gitu. Karena mereka juga masih belajar juga. Ada kelasnya juga. Adi kelas juga. Ternyata sudah belajar kan. Ya. Jadi materi nya mas Awanya, Sehernya dulu. Kalau adi kelas, mungkin beda materi ya. Tandu adi kelas itu, sekarang videonya udah banyak, jadi adi kelas bisa nih mati. Kalau dulu kan udah dulu. Iya, iya boleh, ya. Jadi bermanfaat juga buat dari kelas-kelas. Daripada tanya Pak, nih materinya gimana sih Pak? Nah ini kalau orang-orang, kalau orang-orang, saya bisa. Kalau anak kami, bahwa mana sih, belajarnya saya bisa jelasin. Tatal dari video 2. Iya, iya. Iya gitu. Gak salah. Mungkin, setelah-setelah. Saya setelah. Dari video pertama itu banyak dimasukkan dari konten. Ya, baiknya gini loh, baiknya gini loh. Jadi itu kan kamu juga kasih feedback ya. Iya, masih feedback. Jadi itu mulai semua ya. Kau malah lebih rajin dulu sih apabila dia seminggu itu bisa follow. Bahkan sehari dia, sehari itu waktu itu pernah sampai 6 kali upload. Karena lagi, happy happy lagi. Lagi itu semua kata, juga youtuber, juga membuat media. Masa email itu, misalkan itu berhubung barang. Karena respon bergantung juga bagus banget sih. Sehingga langsung membuat semangat anda. Tapi, kayaknya seminggu ke sini ya, minimal seminggu sekali lagi minimal. Sampai sekarang sudah sekitar 150-an video sih. Video belajar semua. Oke, ini udah ada yang setelah dulu nih. Yang pasti biar temen-temen tau ya. Dari youtube sendiri kan udah dimonet nih. Bisa gak diceritakan itu di awal kali monet atau awal-awal gaji yang di youtube. Biar rakyat juga semangat loh. Oke, ini ngomongnya youtube ya buat orang youtuber ya. Mampus. 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 Kan buat pahasiswa dapat jubitan, semangat banget kan. Bicara hasilnya sendiri itu. Coba ceritakan karya-karya itu ya. Ya, itu juga sebenernya bonus buat aku sendiri sih. Soalnya dulu aku juga nyari platform gimana aku bisa berbagi sama teman-teman gitu. Nah, ke belakang tuh iya ya. Kenapa gak platform youtube kan bisa aku share, bisa aku cdn playlist, bisa aku puter balik lagi gitu. Dan, ditambah dapat questions gitu. Ini kan bagus banget ya. Maksudnya sekaligus mematuh aku sendiri gitu lah. Iya kan. Buat penyempatan diri sendiri kita share ilmu suara kepala kan. Terus di youtube kita dapat monetasi di youtube. Sambil menyenangin air gitu lah. Sambil menyenangin air gitu lah. Nah, dari situ. Ya, udah ditapuk upload-up aja. Nah, udah sampai seribu subscriber. Tinggal nunggu 4.000 jam. Harusnya nunggu 4.000 jam. 4.000 jam. Nah, itu sekitar ya. Tiga atau belum. Dua sampai tiga bulan itu dapat. Udah aku 4.000 jam. Dua sampai tiga bulan mungkin dari seribu subscriber. Oh. Kalau tokanya sih sekitar 6 bulan kalau dari nolnya. Dari nol sampai dimolek itu 6 bulan perjuangan. Mas Aura dalam pembangunan channel itu. Ya, sekitar 6 bulan itu lebih sedikit lah. 6, 7, 8. Nah, dari situ ya. Aku kira sih sebenarnya, katanya kan pemerintasinya bakal. Susah. Susah. Ternyata, enggak. Dulu awal-awal masih sedikit. Sampai sekarang 12.000 subscriber itu. Biasanya berapa jawabnya? Kalau di bulan sekarang, ya. Sekitar. Jangan 5.800 jam. Sampai 8.000 jam. Ya. Cuma duduk manusia. Sebenarnya. BHB gitu kan. Hidur, makan. Dan apa-apain. Kalian terus. Makanya buat adik-adik tuh. Pokoknya apapun kembangkan terus ya. Oke. Nah. Selanjutnya mas. Kalau udah orang-orang ngobrol-ngobrol bintang-bintang banyak. Nanti adik-adik pernah-ngobrol tanya sendiri. Jadi, langsung klik aja itu ya. Follow if-nya. Subscribe juga gitu. Dengan komen-komen tanya-tanya. Kalian lihat matang itu. Bahkan saya awal. Pusing. Ya. Nah nih. Buat pas punya sendiri. Untuk adik-adiknya nih. Cuma kasih. Apa ya. Kayak. Kesan dan kesan lah. Untuk adik-adik semua. Gimana sih. Agar di FKA itu bisa. Terus. Berkembang. Oke. Terus. Kalau di aku sih. Sebenernya buat temen-temen yang belum masuk FKA. Atau masih yang sangat kan. Dan mau masuk FKA itu. Semangat aja. Gak usah takut. Sekarang mungkin pas FKA ya. Takut pengalaman sendiri. Ketika. Sehingga. Atau. Ketika pengalaman. Itu isinya takut-takutin semua. Serius. Isinya. Bakal pengalaman. Bakal pengalaman. Sebabnya sibuk banget. Bakal sepertinya mahal. Iya punya mahal lah. Sepertinya mahal lah. Sepertinya mahal. Enggak sih. Enjoy. Enjoy aja. Kalau kita menikmati ya. Ya. Itu gak usah takut. Tetep. Semangat. Yang penting. Tentemen punya niatan baik. Buat belajar. Terus. Ya. Udah menciapin aja. Buat tes. Ya. 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 Betul di kolokan. Simpunnya. Tergitakan lagi. Ya. Oke. 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 Jadi saya ambil sembahannya. Mas Aura ini. Seorang. Mahasiswa. Semester 6. 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 Nah, intinya kalau saya simpulkan ya, itu jika kalian berlihat baik untuk orang lain, pasti akan dibalas oleh Allah, bareng jika diri. Jadi jangan mau, jangan malu, atau jangan sultan itu berbaik-baik untuk orang lain. Terus lagi berarti, Insya Allah akan dibalang kekandungan yang ada. Kasian, sampai dia sukses, sekarang hidupnya sampai 12000 subscriber. Dengan hanya meng-set in-innya dia aja kan ya, tanpa ada halusin di konten apa, dia ada merefeksi ulang aja ya. Makanya yang dia bacari, terus dia merefeksi kembali sampai 12000 subscriber. Kemudian dia di monet, ya kan dia juga jelaskan, dia sampai itu gaji berkata yang berapa. Sampai sekarang 12000 subscriber, ya, pulang-pulang 800 ribu perbulan ya kan. Luar biasa lah, serangan mahasiswa sudah menghasilkan di Youtube ya. Saya selalu buat kenalan masalah ini. Luar biasa, sangat mahasiswa saya, ini pokoknya. Dia sampai, kalau digenep itu berarti, setiap bulan dapat suku bisa setahun aja berapa lalu kan. Udah kelihatan, ini coba jajan kan, luar biasa. Jadi 12000 subscriber, lu masih kurang ya? Iya, masih, nonton-nonton Youtube-nonton Youtube-nya, kan lu jutaan. Masih, tapi lu pasti gimana kalau sekarang kan. Iya, masih. Iya. 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 Iya.